Halo guys, kembali lagi di channel Scorpion 8 Oke guys, di video kali ini kita bakalan membuat perternakannya perternakan perternakan pertama kita di minicraft survival series ini jadi sebelumnya saya udah membuat fondasi-fondasinya ini untuk dia punya hewan-hewan nanti bisa tinggal disini jadi ini fondasi yang agak kecil ini merupakan fondasi untuk ayam dan yang ini yang lumayan besar ini untuk B2 terus yang ini eh itu ini untuk ini untuk sapi terus ini disini itu domba terus disini itu B2 ya jadi tanpa basi-basi langsung saja kita build dia punya upon apa fondasi-fondasinya oke ini pagar kita bikin pagar dulu pagar jadi barang-barangnya ini udah gue siapin dari jauh-jauh sebelumnya jadi gue udah hitung berapa banyak yang akan digunakan jadi gue udah hitung berapa banyak barang yang akan digunakan untuk pembuatannya ini karena kita tinggal menggunakan sistem perkalian ya jadi ya langsung saja kita buat jadi ini nanti begini tak nasib terus waduh udah udah sore guys kayak kita selesai dulu habis ini kita tidur dulu ya kita tidur begini pertama kita buat pagar-pagarnya dulu aduh kita buat pagar-pagarnya dulu waduh kita punya stun pikir kesini sudah mau hancur nanti kita buat lagi yang baru nanti kita buat lagi yang baru kita buat bagarnya dulu terus dia punya ini disini aduh hilang itukah oke disini nampaknya karena udah malam kita tidur dulu ya dan sudah pagi dan saatnya kita lanjut buat build bagi kalian yang mungkin bertanya kenapa malam tidur karena nanti banyak monster yang nge-spawn sehingga mengganggu pekerjaan kita ya jadi mending gue tidur aja terus ini pagar sudah kita lanjut yang disana oke selamat menikmati dan selesai terbang iron golemnya co terbang anjay dan selesai jadi untuk kandang-kandangnya ini memang gue sengaja bikin kotak karena gue gak mau meninggalkan aturan aturan utama dari minicraft yaitu semua berbentuk kotak kotak-kotak jadi ya daripada gue bikin bikin semua punya digulet kan jadi gak minicraft banget ya jadi ya let's go lah nampaknya udah jadi semuanya terus kita akan membuat tekstur sedikit jadi di atas sini mungkin kita bakalan bikin begini 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 12 terus begini begini ya gini bagus gak sih begini aja bisa jadi gue bikin bakalan bikin atap mengalir ini oke kita naik lagi dulu terus kita bikin 12 tapi sini terus kita turun dulu begini gua anjir dah cok dulu gocok dan ya selesai sampai begini terus ini akhirnya belum kita keluarin dulu karena pernah nyusahin ntar kita keluarin dulu bentar nanti gua kat ya dan airan golemnya pun udah gua berhasil keluarkan walaupun harus menghancurkan sedikit terus kita bakalan bikin tekstur yang lainnya ini kandang B2 ya babi terus di sana ya di sini kita bikin tekstur di kandang eh itu saat ini saat ini ini kurung bah itu sapi ini B2 Oke ingat-ingat ya selamat menikmati selamat menikmati oke terus ini ada lebih satuannya ini bagian mananya yang lebih satu cek ini adalah gini aja cukup ini Oke terus kita bakalan bikin sign dulu sign biar kita tahu ini kandang apa ini kandang apa gitu terus kita bakal ngambilin itu ada sapi ada domba kita bakalan ngambilin hewan-hewannya ya agar hewan-hewannya itu bisa kita ternak hai 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 terus kita bakalan masangin signnya disitu-disitu dan disitu-disitu terus kita bakalan ngambilin hewan-hewannya ya Hai ayam Aduh ayam ah beginilah ah walaupun main enggak papalah yang penting jadi atas melayangnya jangan dibawa melayangnya aja terus kita bikin disini eh domba oke domba terus disininya disini Sapi-sapi terus disini tahulah apa ya kita taruh di atas lebih bawah ya bawah ajalah lebih oke papi kalian oke eh kalau disini kayaknya enggak terlalu kelihatan deh hai 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 ngapapalah setidaknya ada sign-nya ya biar kalau nanti kita cari namanya ya kita tinggal cari aja namanya Hai terus kita bakalan narik-narik domba nya dulu narik-narik sapi nya jadi ya let's go dan kita udah berhasil menarik sapi ke dalam dan gua udah branding juga dan dia membuat anak anjay oke sekarang satu kita ada empat sekarang kita bakalan tarik yang lain lagi tapi sebelumnya kita ngambilin ngambil gandum dulu di sana di pertanian kita karena gandum kita habis terus pertanian kita juga ini nampaknya sudah bisa dipanennya karena udah banyak sekali yang udah bisa dipanen tapi itu nanti saja kita bakalan ngambil-ngambil ini dulu buat brandingnya dia terus 4-5-6 oke segini coba oke kita ngambilin se-seperlunya dulu terus kita bakalan menarik-narikin domba itu domba di sana ada satu-sini domba di sana ada satu sini domba di sana ada dua oke kita brand ending dan mereka bakalan punya anak oke nampaknya mana domba yang dekat-dekat sini enggak ada sih itu disana jauh juga aja kayaknya kita biar pas 4 biar nanti persekuda besar anaknya ini kambing hitam-kambing hitam sini oke dan untuk hewan-hewan lainnya kayaknya nanti bakalan di episode selanjutnya gua bakalan mengambil babi sama ayam ya karena hewan-hewannya lumayan jauh enggak ada di sekitar sini jadi ya gua bakalan ngambilin di episode selanjutnya aja kok bisa begini jadi gua bakalan ngambilin di episode selanjutnya aja jadi mungkin sekian dulu dari episode kali ini tentang perternakan kita jadi mungkin bagi kalian yang suka silahkan like comment dan subscribe silahkan menaruh komentar kalian di kolom komentar bagi kalian yang pengen berkomentar apapun tentang video ini atau tentang channel ini dan jika kalian suka silahkan like comment dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya bye bye